Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada pertemuan minggu ketiga segmen pertama kita akan belajar tentang kelas-kelas kristal yang ada pada sistem kristal triklin, monoklin, dan juga ortorombik Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa klasifikasi ini dibedakan menjadi beberapa kelas di mana kelas ini totalnya ada 32 Kemudian tiap-tiap kelas ini merepresentasikan nama Kemudian ada simbol internasionalnya yang disebut sebagai simbol Herman Maguin di mana nanti kita akan belajar apa itu simbol Herman Maguin yang merepresentasikan kelas kristal dan unsur yang dimilikinya Kemudian angka ini bisa menyatakan sumber rotasi Kemudian ada notasi M, itu yang menyatakan bidang cermin Kemudian I, itu disebut sebagai inversi Pertama kita mulai dari sistem kristal yang paling sederhana yaitu sistem kristal triklin Di triklin ini ada yang disebut sebagai pedial dan juga pinakoidal Dan kalau kita lihat, maka sistem kristal pedial itu tidak mempunyai unsur-unsur simetri sehingga notasi Herman Maguinnya cukup ditulis satu seperti ini Kemudian ada pinakoidal, dia mempunyai pusat Artinya dia mempunyai inversi Sehingga kita bisa tuliskan satu, kemudian ada tutup di atasnya Kemudian ini ada monoklin, mempunyai beberapa kelas antara sphenoidal, domatik, dan juga prismatik Pada kelas sphenoidal, itu dia mempunyai satu buah rotasi dua serta tidak mempunyai bidang cermin Kemudian pada domatik, itu hanya mempunyai bidang cermin saja Dan pada prismatik, itu mempunyai satu buah sumbu rotasi dua serta mempunyai satu buah bidang cermin serta mempunyai titik pusat inversi Sehingga kita mempunyai notasi Herman Maguin yang berbeda antara satu dengan yang lainnya Kemudian ini adalah contoh dari triclin Ada yang disebut sebagai pinakoidal serta pedial Kemudian kristal yang diberi unsur simetri satu Kristal tanpa unsur simetri diberi notasi satu Sedangkan jika dia hanya mempunyai satu buah titik inversi diberi koda satu, kemudian ada garis di bagian atasnya Untuk monoklin, Herman Maguinnya dinyatakan 2 ketika dia mempunyai rotasi dua M ketika dia hanya mempunyai satu buah sumbu bidang cermin serta 2 per M ketika dia mempunyai satu buah bidang cermin dan juga dia mempunyai satu sumbu rotasi dua Apa arti dari garis miring yang memisahkan antara 2 dan M Garis miring menunjukkan bahwa sumbu rotasi dua itu tegap lurus dengan bidang cerminnya Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita punya sumbu rotasi dua di bagian atas Kemudian bidang cerminnya itu horizontal, maka kita bisa menuliskan 2 per M Kemudian ini adalah klasifikasi 32 sistem kristal untuk sistem kristal ortorombik Jadi diingat-ingat lagi bahwa kalau ortorombik itu dia mempunyai panjang sumbu A, tidak sama dengan sumbu B, tidak sama dengan sumbu C Tetapi semuanya saling tegak lurus Jadi ada tiga kelas utama, yaitu pertama disvenoidal Kemudian ada piramidal, serta dipiramidal Ini adalah sumbu rotasi dua Umumnya tidak mempunyai rotasi tiga, empat, dan enam Serta ada yang mempunyai bidang cermin Seperti piramidal dan juga dipiramidal Sedangkan untuk disvenoidal sendiri itu tidak mempunyai bidang cermin dan tidak mempunyai pusat Untuk notasinya, dituliskannya seperti ini Jadi untuk rombik disvenoidal, kita akan tuliskan Dia mempunyai satu buah di sumbu A Dia itu adalah bidang rotasi duanya Kemudian dua dan juga dua Makanya dituliskan seperti ini Kemudian untuk piramidal, akan dituliskan M, M, dua Karena sumbu A-nya ini adalah bidang cermin Kemudian sumbu B-nya juga bidang cermin Sedangkan sumbu C-nya adalah sumbu rotasi dua Dan yang terakhir untuk di piramidal Itu dia mempunyai tiga buah sumbu rotasi dua Kemudian tiga buah bidang cermin Serta notasi Herman-Mogwin-nya Kita punya di sumbu A, itu sumbu 2 tegak lurus dengan M Di sumbu B-nya sumbu 2 tegak lurus dengan M Serta di sumbu C-nya sumbu 2 tegak lurus dengan M Sehingga akan ditulis 2 per M, 2 per M, dan juga 2 per M Ini adalah bentuk-bentuknya Jadi yang pertama ini adalah rombik disvenoidal Karena dia mempunyai tiga sumbu rotasi dua Di semua bidangnya Maka ditulis sebagai dua, dua, dan dua Sedangkan untuk rombik piramidal Karena dia mempunyai satu sumbu rotasi dua Yang sejajar dengan sumbu M Maka cukup ditulis M, M, dua Sedangkan untuk rombik di piramidal Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk 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 menonton! Terima kasih.